Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan membelajar bersama bagaimana cara membaca sebuah brief di 99 kemudian kita akan men-sketsanya di kereta lalu kita pectorin menggunakan inscape lalu kita submit dan seperti apa hasilnya dan bagaimana caranya langsung saja kita ke videonya nah disini kita sudah punya satu kontes teman-teman yang siap kita untuk submit dan kita design ya disini logo startup tentang superstore ya kita baca disini ada judulnya kemudian deskripsinya seperti ini silahkan artikan sendiri ya lalu disini kita lihat warnanya yaitu warna merah atau kuning dan sebagainya kemudian untuk warnanya teman-teman lebih ke akonik ya warnanya akonik jadi disini mungkin jangan terlalu colorful ya dan disini ada beberapa inspirasi desainnya dan di bawah lagi tidak ada deskripsi lain nah langsung saja kita buka keritanya disini saya akan cepatkan dulu teman-teman ya cara men-sketsa menggunakan kerita ya pertama kita cari dulu startup dan store-store biasanya store itu menggunakan tas goodie bag dan sebagainya nah disini saya sketsa menggunakan goodie bag teman-teman ya ini ada huruf S yang double ya gemar petri itu juga S menandakan cepat gitu ya kemudian untuk yang goodie bagnya itu juga S jadi S double ya startup superstore jadi S nya dua buah ya nah kalau sudah selesai seperti ini tinggal kita copy ya teman-teman kita screenshot seperti ini menggunakan flame soup ya jadi disini kita ambil bagian ini saja ya kita copy disini lalu kita buka inskipenya nah disini kita paste saja teman-teman ya kita paste lalu kita kunci kita lock ya biar tidak bisa bergerak lagi ya nah kemudian sekarang saatnya kita untuk membuat faktornya disini menggunakan draw bezir lalu kita ikuti garis yang telah kita buat tadi menggunakan kerita ya seperti ini nah kita buat sedikit agak lebih tidak sempurna ataupun lebih kayak kartun teman-teman ya nah kita buat seperti ini lalu kita tekan enter dan kita pergi ke edit note ya disini op kita edit note ya kita geser lagi sesuaikan dengan gambar tadi lalu kemudian bagian sampingnya disini akan kita buat agak sedikit lebih melengkung teman-teman ya nah karena tasnya terbuat dari kertas biasanya jadi kita buat melengkung ini juga kita buat melengkung seperti ini oke nah sekarang kita coba lihat oke sudah pas ya nah sekarang kita coba pindahkan teman-teman ya disini nah mungkin struknya akan saya tebalkan dulu ya seperti ini nah untuk ukurannya teman-teman silahkan diperkirakan saja ya seberapa besarnya ya sesuai dengan selera teman-teman ya lalu disini kita atur lagi ya oke kecini lagi oke sip nah sekarang kita jenis struknya kita ganti capnya kemudian joknya dan sebagainya kita ganti seperti ini nah kalau sudah coba kita geser ke samping kiri ini ya lalu kita nah kita gambar S ini saja teman-teman ya kita gambar S lagi disini menggunakan draw bezir ya ini gambar petir ya menandakan super ya superstore kita buat seperti ini oke nah jika sudah kita tarik kesini oke nah sekarang kita coba kasih warna orange lalu struknya akan kita coba hilangkan teman-teman ya struknya akan kita hilangkan tekan shift kita klik disini atau juga boleh di edit note ya ada objek lalu yang berikutnya kita kasih ya hitamnya agak sedikit lebih mudah ya lalu disini kita kasih bayangan teman-teman nah bayangan disini oke pluk lalu kita kasih lekukan sedikit disini kita kasih warna agak lebih abu-abu lagi lagi oke hilangkan struknya kita bawa ke belakang ya nah lalu yang berikutnya disini kita akan buat kita geser dulu teman-teman disini kita cek dulu nah sekarang kita akan buat talinya ya kita buat lubang yang terlebih dahulu disini kita cek dulu oke nah ini lubang kedua ini kita bikin disini op nah kita agak lonjongkan sedikit jangan terlalu bulat ya oke struknya kita kecilin saja disini oke nah sekarang kita ganti warna struknya ikut dengan warna yang tadi teman-teman ya jangan sampai warnanya menonjol sendiri ya lalu yang berikutnya kita putar disini op 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 nah sekarang kita buat oke sip nah jika itu sudah pas kita buat talinya teman-teman disini kita buat lakukan se bagus mungkin ya nah kira-kira perspektif seperti ini kita tekan enter lalu kita atur disini nah video ini sengaja saya cepatkan teman-teman ya karena waktunya juga lama ya jadi ini sebenarnya bukan tutorial teman cuman kita lihatkan step by stepnya saya pastikan atau teman-teman sudah bisa membuat logo semacam ini ya nah oke sekarang kita struknya kita naikin warnanya kita ubah lagi disini op nah seperti ini lalu kita akan atur ya sedetail mungkin di bagian lubang ini ya oke coba kita besarkan dulu disini nah disini kita gisir lagi kita edit se perspektif mungkin ya nah disini oke kita kecilin lagi oke kita kecilin lagi op kita bawa ke kanan ke bawah sedikit op nah seperti ini teman-teman kalau sudah kita cek lagi dari jauh ya biar lebih terlihat sempurna semua objeknya jika sudah sekarang kita akan coba buat bayangannya disini lalu kita blur ya kita blur tipis-tipis saja teman-teman ya lalu kita gepengkan sedikit nah kita bawa ke sini pendekin lagi op lagi eh ini agak sedikit lebih rumit teman-teman ya karena saya menggunakan pentap ya jadi kadang-kadang pentap ini lebih sensitif daripada mouse ya jadi agak susah seleksi yang kecil-kecil bukan susah sih sebenarnya karena belum biasa nah sekarang kita buat sini tekstnya yaitu start up ya op kita buat huruf kecil saja disini op salah lagi start up i start up nah oke kita up-nya kita agak bedakan sedikit teman-teman ya kita buat cup looks ya ataupun kita buat ball ya yang bagian up-nya nah ini terlalu besar ya kita huruf kecil saja disini oke kita huruf kecilkan dulu op gisir ini kita ganti menjadi superstore ya nah karena disini tanpa spasi ya teman-teman ya tanpa spasi langsung saja kita sambung superstore-nya kita kecilin lagi sampai dengan masuk ke bagian starnya ya nah mungkin P-nya ini kita buat ke bawah teman-teman ya agak panjang ke bawah sekalian menjadi pembatas nah seperti ini kita kasih bold ya jenisnya lalu kita geser disini op kita spasinya per word-nya kita jarangin ya op terlalu besar eh salah bukan disitu oke 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 nah disini kita kasih tiga atau dua teman-teman nah sini sedang dua lalu kita kecilin dikit oke nah seperti ini lalu kita kasih warna orange ya nah kita lihat coba lihat dari jauh nah sudah terlihat teman-teman ya sudah terlihat seperti ini oke sekarang kita coba kasih deskripsinya di bagian bawah ya tinggal kita copy di bagian konteksnya tadi ya op nah disini kita copy saja bagian deskripsinya tujuannya sebagai pemanis saja teman-teman ya biar lebih eksotis ya jadi terlihat lebih enak dipandang ya oke disini kita klik kanan kita paste lalu kita kecilin 10 lagi kita buat center seperti ini kita paste-kan lagi oke nah jika sudah tinggal kita buat seperti ini nah teman-teman tinggal disini siap kita submit ya dan hasilnya nanti kita lihat ya nah baiklah teman-teman mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini silahkan klik like share komen dan juga di subscribe insyaallah channel ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin ingin belajar menjadi seorang desainer dan menjadi seorang freelancer saya Hendram ucapkan wassalamualaikum rahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati